Emang honor pertama nyanyi berapa? Ingat ga dimana? Ingat banget berapa ya, lupa lagi ya. Lupa lagi deh pokoknya. Dimana atau gitu, ingat Bogor? Di Bogor, di kawinan di Ganggang gitu. Oh di hajatan gitu ya. Terus nyumbang tiga lagu terus dikasih uang gitu. Oh seneng banget terus kasihin ke mama. Mama ini kasih uang nih mama gitu. Tapi saya ga pernah pegang uang, saya pasti serahkan para orang. Karena saya mendidik diri sendiri, saya takut dengan uang itu orang bisa sombong. Akhirnya dititipin di mama ya? Iya kasih. Kalau Thomas berapa honor pertama kali? Kalau nyanyi model? Model deh. Model 25 ribu. Oh itu udah pernah cerita ya? Yang nyanyi yang belum. Kalau nyanyi belum ya? Nyanyi pertama kali honornya 500 ribu. Oh gede ya. Lumayan ya. Saya kalau misalnya 20 ribu deh. Tahun 95. 95, 500 ribu udah gede ya. Dan memang sudah sebagai Thomas Georgie juga. Udah jadi model, udah main film juga. Iya. Belum nyanyi. Saya pertama kali nyanyi waktu itu ditimpukin. Makanya sudah dibayar ya, ditimpukin ya. Karena gak pakai apa-apa nyanyinya. Itu malah. Saya pernah ditimpukin. Hah? Saya pernah ditimpukin. Pernah? Kok bisa? Seorang batarya sonata. Belum. Oh belum. Saya masih SMA kelas 1. Waktu itu jamannya Black Brothers. Dia show di gedung wanita Bogor ya. Terus saya. Saya fansnya. Black Brothers itu belum datang. Saya disuruh nyanyi. Isi dulu, isi dulu. Saya dong. Saya bilang padahal saya gak pernah panggung. Saya nyanyilah. Mas saya nyanyi ketinggian Thomas. Panggung apa kuncinya? Panggung apa kuncinya? Wah kuncinya. Kunci itunya. Kunci panggung. Ada laki-laki. Ketinggian. Dilemparin dong. Dilemparin. Sumpah. Dilemparin saya dilemparin. Kompas, botol apa. Kita kan deket dari panggung ke situ. Oh, suruh berhenti. Enggak, enggak, enggak. Please, please, please. Satu lagi. Satu lagi. Kenapa? Saya nyanyi. Tabakkanlah, tabakkanlah. Langsung. Tabakkanlah. Tidur sayang. Sangat. Baru. Karena gak ketiduran. Yang kecil udah berani. Mentalnya kuat baru. Kan udah impian. Udah impian. Gak tamu. Gak tamu. Gak tamu itu ya. Halo. Gak tamu. Gak tamu. Hah? Kalo mijit. Kalo mijit bel. Siapa? Tunggu orang beres ngobrol. Dulu main mijit-mijit bel aja. Iya. Kan kamu yang masuk. Iya aku masuk aja. Yang mijit bel siapa? Ini planet. Kau kenapa mau pipis? Enggak. Aku grogi. Gerogi kenapa? Kau gak pake tanda biru? Pas banget. Ini. Ini Thomas grogi. Kenapa gini? Kenapa? Kenapa? Ada nyombat belum? Kenapa? Bang ditengah pagi. Gini-gini. Diperiksa takutnya ada kecoa. Aku tuh ngefans banget. Tang Sule. Sama siapa? Sama KB Taril. Sini dong, sini dong. Situ, situ. Sini dong kalo ngefans. Sini dong. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Sini, sini. Boleh? Sini. Sini, sini. Iya. Aduh, padingin gini tangannya. Radiasinya kena. Ya Allah. Udah mau disuruh. Ngefans, ngefans. Yang ngefans udah disuruh. Ini mau. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Ngefans sejak kapan? Aku sejak. Sejak karta tau. Sejak karta. Aku tak ngumpulin album. Tuh kaset. Lihat. Sampai segitu. Kamu lahir tahun berapa punya kaset itu? Lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 95. 95. Ini kan tahun 80-an ya? Ini kan tahun 80-an. Bapak aku deh. Oh bapak. Oh bapaknya. Oh bapaknya. Oh bapaknya. Waduh. Mulakan saja. 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 Lihatlah tanda. Merah dipipik. Bekas gambar kakinya. DanThey banget. Tangan. Tangan. Gue tuh inget nunung kalau nyanyi itu deh. Sini, saya tanda tangan itu. Iya, iya. Terus aku tuh juga pengen belajar nyanyi, Kang Sule. So, pengen belajar sama? Iya. Gak bisa, makanya pengen belajar. Biar suaranya bisa khas gitu kayak teteh. Kamu sekolah di teknik mesin kan? Hah? Kok teknik mesin? Kok? So, coba kamu nyanyi. Nanti dinilai sama Mbak Betta. Nyanyi lagunya Mbak Betta. Aku taunya yang pulangkan saja ya. Yaudah itu. Yaudah, coba. Tapi nyanyi ituin. Apaan? Enggak. Pulangkan saja. Kok aja? Saja. So, imut deh lagi. Saja. Masa so, imut gitu biasanya ya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu bisul nahul. Dulu bisul nahul. Sekarang bucat nataran. Woh, woh. Bisul nahul. Bagus, bagus. Nyanyinya bagus. Bagus ya? Expressinya bagus. Expressinya bagus. Perasaan Mbak Betta gak gitu-gitu amat dia janji. Ini yang mana makeup artistnya nih kayaknya. Belepotan. Iya, iya, iya. Karena buat menurutin suara aku yang biasa aja. Jadi harus gitu-begitu teh. Coba, kan kamu sama Thomas juga nge-pans. Iya. Tau gak lagunya. Sembilan bahan pop-up. Terus. Terus. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Per. Pernikahan. Pernikahan. Enggak. Aku taunya itu kan. Iya, iya, iya. Iya, iya bener-bener. Aku suka kamu joget-joget gitu. Oh iya. Gak gitu. Gimana? Tinggulnya. Gimana gini-gini. Kamu memang cita-cita pengen jadi penyanyi juga? Enggak, aku pengen jadi astronot. Gimana ya? Gimana ya? Tadinya kalau kamu mau jadi penyanyi. Aku datengin temen aku bisa biar ngelatih kamu. Iya. Tapi aku juga pengen jadi penyanyi biar di pas luar angkasa. Aku juga bisa menghibur diri aku. Jadi aku bisa nyanyi. Yaudah, kamu mendingan latihan sama temen aku aja. Ada. Dia tuh pernah duet sama Mbak Betaria Sonata. Wah. Kita langsung aja panggirkan oleh dia. Nasar. Juta. Nasar. Enak. Pertama. Sesuai. Mas, mas maaf yang dipanggil nasar. Bukan dokter Boyka. Ini nasar. Ini mas. Rambutnya kayak dokter Boyka. Iya, dokter Boyka. Mas, maaf. Mas maaf. Ini nasar. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Thomas. Open terus nih saya lihat di Instastory. Ya, suara serakok. Ini bawa apa sih ini? Itu bawa apa? Ini aku dandanannya begini, aku kan kostumer. Temanya apa? Kostumer. Kostumnya klien. King Nasar kan? King Nasar. Sekarang udah king. King sekarang aku, king size. Dulu kan queen. Sebelumnya Jack ya? Jack sebelumnya. Dan terakhir aku, Aswajik. Ini mau belajar nyanyi nih, Sarah? Iya, anak Sarah. Suaranya kan dia udah bagus banget. Emu udah denger? Belum. Oh, udah denger? Duduk, duduk, duduk. Aduh. 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 Lagi-lagi Mbak Betta ya? Ini sama kasetnya Mbak Betta. Iya, aku suka banget yang judulnya hati yang lumrah. Itu luka. 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 Coba dinangdutin bisa gak, Nas? Luka. Dulu segenggam emas. Gak pinang aku. Wow, 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 wow. Bisa. Dengoknya banget. Bisa. Bisa. Dia mau ini nih, mau belajar nih. Iya, jadi doang Anasar nyanyi. Belajar tuh di sekolah dong. Masa sih gak sekolah sepak. Kan belajar nyanyi. Nyanyi, kan Anasar pinter banget. Do, 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 do. 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 Baru yang naik ke dua. Ngo, 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 ngo. Mau ngatain langsung aja. Kalo disambung jadi do, do. Baru, do, ngo, 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 ngo. Gini aja ya mas, siapa namanya? Kemas. Mumu. Perempuan ya mbak? Mumu aku kasih beberapa. Ini kayaknya aku ganggu banget ini. Buka aja, buka aja. Kalau begini kayaknya pengen terbang aja bawa. Jangan, nanti kita kehilangan. Aduh. Jangan dipegang ya, hidup. Ini hidup soalnya. Oh iya. Itu radio mas. Mana? Aduh masa kamu gak tau sih? Apa sih itu? Nampan. Ya aku ada beberapa. Ada beberapa alat ya. Untuk membantu vokal kamu. Oke. Oh ada alatnya? Ini yang pertama. Wow. Nah ini. Ini biar apa? Ini biar apa? Jadi ini lebih apa ya? Biar kita keliatan lebih fashion. Oh tapi ini fungsinya lebih gimana? Udah ada musiknya mas? Udah ada. Ini hanya fashion aja. Oh fashion. Karena kita harus latihan, kita harus pede dulu di depan kamera. Oh oke oke. Oh mentalnya dulu dibangun ya. Nanti sana aku jadi langsung kayak pede banget. Ya karena pengaruhnya. Boder. Mendingan gak usah ya? Gak mau diep. Gak mau diep. Gak mau diep. Kamu keliatan sih pede banget dari penjual daging ya? Pede ya? Penjual daging. Hackpon kamuflase. Yang kayak gimana tuh? Jadi efeknya apa tuh? Ini ada kupingnya. Jadi seolah-olah orang, kita hiraukan aja orang-orang. Kebalik, kebalik. Kebalik, kebalik. Oh iya. Oh iya. Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Gitu. Ke aplikasi ya. Tari-tari. 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 Ke aplikasi ya. Ternyata lagi gak. Wah itu apa tuh? Ini apa? Seru lho? Ini alat pendeteksi jantung. Buat apa? Supaya kita tahu. Buat apa? Apa hubungannya menyanyi? Ya kita supaya tahu detak. Karena ketika kita bernyanyi. Suara yang keluar itu harus irama dengan detak jantung kita. Kayak gimana? Misalnya duk… Duk… Acep… Acep… Acep…. Fungsinya untuk apa Mas? Apa? Fungsinya. Ini? Untuk menjaga stamina. Oh biar kuat terus dalam bernyanyi. Naas teratur itu. Nah, oke oke oke, dan ini ada jubahnya, kalau jubah untuk apa? Stamina yang paling bagus itu adalah stamina-mina ee, stamina-mina ee, stamina-mina ee, stamina-mina ee, Itu bukan stamina-mina ya? Bukan, stamina, ini untuk menjaga supaya badan kita selalu hangat karena ada kipas angin disitu. Dipake, dipake dong, dipake dong, dipake dong, dipake dong, dipake dong. Gimana pakenya? Dari depan, aku pakein dong, ayo pakein dulu. Mas Ule masih lama gak? Disini ya, disini mas ya. Nah, itu bagus, ini semua dinyalain ya, semua dinyalain, di on-in, semua di on-in. Gimana sih? Nyala semua ini. Rame banget mas. Ih, masuk angin ini seh. Nyala semua, nyala semua. Nyala semua kan? Gimana sih? Nasar? Nyanyi dong yang itu, seperti mati suri. Mati lampu. Seperti mati kutu. Seperti mati kutu. Seperti mati kutu, ya sayang kita. Ada mic? Ada. Ah, mic mic. Ini mas. Ini, ini, ini. Mahal. Mahal. Mic apa nih? Mic go in. Mahal. Itu bawa mic, itu mic ya? Wah, kok bisa begitu mas? Wah, beramal. Menyerap kekuatan ya? Nyala tuh. Iya, iya. Iya kan? Oh iya. Iya. Gimana kamu? Tertarik gak dengan pelatihan memakai alat-alat ini? Gimana sih matiinnya, suara kena ke clip on. Iya, iya makanya. Susah. Kayaknya aku lumayan tertarik. Ah, boleh nanti ngobrol aja sama Nasar. Iya, iya, iya. Aku ngobrolnya ayo teh, ayo bro. Abis kita balik. Ayo, ayo. Aku balik dulu ya. Makasih ya Nasar ya sudah. Makasih ya. Ya. Makasih ya. Ini bawa ininya. Oh iya. Nah jangan diinjek dong baju. Oh iya. Oke kalau begitu nanti kita akan kembali setelah saat ini. Ya, disini aja.